Assalamualaikum, salam sehat Saat saya menerangkan membuat UPS dengan menggunakan dioda sebagai pengganti relight Masih banyak yang bingung Malah salah mengerti semua rata-rata Jadi ini saklar sebetulnya hanya untuk percobaan saja Bila listrik mati dan baterai mati Oke, untuk videonya ada pada deskripsi masalah ini Saya akan eksekusi saja Jadi ada yang meminta untuk membuat saja Oke, ini merknya Huawei Routernya Kalian lihat tegangannya Terlihat 12V, 2A supply-nya Jadi ini aslinya Kemudian untuk membuat UPS kita harus tahu dahulu Catu daya dari routernya Misalkan ini Saya ukur dahulu catu dayanya Ini pengukur arus saja Sekalian Masih Ada juga yang tidak percaya bahwa router 12V Tegangan 11V Masih bisa digunakan Jadi sekalian saja saya coba Ini saya coba di 11V Kemudian besar arusnya Tunggu saja Kalian perhatikan 100mm Ini sudah mulai menyala Terlihat Lednya terlihat Sudah mulai menyala Saya diamkan dahulu Kalian lihat arusnya Router ini kecil sekali Sudah mulai menyala Lossnya menyala Karena tidak ada input Sinyal internetnya Jadi sekitar 200mA Kita tunggu sampai Line-nya menyala Paham ya bro Dengan tegangan 11V Router sudah bisa aktif Jadi bisa digunakan Power supply aslinya Oke bagaimana cara desainnya Jadi Disini saya menggunakan Dioda Scott Key SR5400 Ini saya lepas dahulu Oke bro Kalian perhatikan Ini positifnya Untuk routernya Ini input aslinya Nanti saya colok disini Dari power supply Nanti positif power supply Untuk mencharger ini Ini kita coba dahulu Seperti ini Anoda katoda Ini nanti dari Step up Atau dari baterai Step up Baru ke dioda Anoda katoda Oke saya coba saja Dahulu Langsung saja Saya menggunakan Ini inputnya Ingat bro Ini bawaannya Saya nyalakan Langsung nyala Sedangkan ini Nanti untuk positif Charger baterai Dan ini Input dari baterai Pahamnya bro Mudah bukan Kemudian Saya coba Contohkan dahulu Sebelum saya Rakit Ini power supply Yang berbeda Kalian perhatikan Ini negatifnya Jadi kita Misalkan Ini baterainya Oke ini positifnya Oke ini positifnya Sudah Sudah terlihat Nyala Ini yang saya bilang Saya contohkan Menggunakan saklar Tapi Tapi banyak yang masih Bingung Kalian perhatikan Ini misalkan baterai Saya cabut Ini Sumbernya Lihat lossnya Atau lainnya Terlihat Saya lepas Masih aktif Ini sumbernya Saya lepas Jadi ini Misalkan ini Baterai Paham ya bro Oke Lalu Pasang lagi Tidak masalah Ini normal sekali Jadi bila mati lampu Ini dilepas Yang aktif Baterainya Kalian perhatikan Masih aktif Sederhana bukan Kemudian Yang kalian perhatikan Dalam membuat UPS ini Saya matikan Saya akan menggunakan Baterai 2S Kenapa Baterai 2S Untuk ini Jadi Asal kalian Memahami Cara kerjanya Bila kalian mempunyai Beban Lebih besar 2A 5A Sama saja Prosesnya Oke Ini contoh saja bro Jadi karena Power supply ini 2A Saya biasanya Dalam Mendesain Kita misalkan Ini KW Jadi maksimum 1A Sedangkan ini Bebannya Anggap saja 600M 500M Jadi Untuk Mencharger Jadi pada saat Ini mati Lampu Dia mulai Mencharger Dan baterai Mengaktifkan Router Tentu ada Arus chargernya Jadi kita Membutuhkan Stepdown Kenapa Stepdown Karena inputnya 12V Bila kita Menggunakan 3S Kurang besar Bila Menggunakan 2S Terlalu besar Jadi dibutuhkan Stepdown Oke Kebetulan Stepdown Saya Yang seperti ini Tidak ada Jadi kalian cari Stepdown Yang mempunyai 2 buah Potensiometer Ini kebetulan Sudah saya Rubah Jadi tidak Saya gunakan Ini Saya menggunakan Yang besar saja Ini Kenapa Saya menggunakan Potensiometer Yang mempunyai 2 buah Stepdown Karena kita Dapat mengatur Besar arus Charger Agar Kemampuan Ini Tidak Drop Jadi pada Saat Baterai Kosong Kemudian Nisik Menyala Besar Arus Sumber Ini Tidak Tersedot Dalam Charger Jadi Kita Butuh Modul Stepdown Yang ada Pengatur Arus Atau CC Paham Ya Saya Pasang Saja Oke Kemudian Kalian Set Stepdown Karena Ini 2S Jadi Tegangannya Kalian Set Di Bawah 4,2 Dikali 2 Jadi 8,4 Bila Menggunakan Lithium Bila Menggunakan Lipo Tentunya Berbeda Oke Bro Sudah Selesai Kalian Lihat Sedang Aktif Saya Menggunakan Stepup 36 Kenapa Karena Ini Tidak Ada BMS Untuk Charger Baterai Jadi Kemungkinan Baterai Nol Sangat Mungkin Jadi Bila Kalian Menggunakan Stepup XL6009 Menurut Saya Cukup Berbahaya Lebih Baik Jangan Jadi Untuk Router Router Yang Kecil Kalian Gunakan MT Saja Kemudian Sarat Stepdown Ini Harus Ada CC Seperti Ini Saya Atur Charger Maksimum Di 500 mAh Jadi Agar Supply Input Ini Supply Aslinya Pada Saat Baterai Kosong Kemudian Listrik Nyala Kembali Sanggup Untuk Men Supply Router Dan Charger Jadi Bila Kalian Menggunakan Step Up Seperti Ini Yang Tidak Ada CC Kemungkinan Besar Pada Saat Listrik Nyalah Kembali Dan Kebetulan Baterai Kosong Sumber Input Akan Drop Akhirnya Router Tidak Bisa Bekerja Paham Ya Bro Sarat Sekali Lagi Step Down Harus Ada CC Step Up Bila Rangkaian Seperti Ini Tanpa BMS Jangan Menggunakan XL6009 Cari Saja Yang Lain Oke Kalian Nehat Sudah Aktif Kita Coba Ini Sumber Listrik Saya Coba Matikan Masih Aktif Saya Coba Pasang Kembali Kemudian Oh Ya Ini Karena Tegangannya 12,1 Volt Input Maka Step Up Ini Saya Set Sekitar 11 Volt Maksimum Jangan Melebihi 12 Dikurang VF Dioda Jadi Sekitar 0,3 12 Kurang 0,3 Maksimum Step Up Ini Kalian Set Di 11,7 Untuk Contoh Ini Saya Set Di 11 Kemudian Ini Ada Dioda Ini Dioda Apa Saja Tergantung Arus Saya Menggunakan Dioda Biasa Sebagai Pengaman Jadi Pada Saat Pada Saat Listik Mati Supply Baterai Tidak Masuk Ke Modul Hanya Ke Step Up Saja Paham Ya Bro Oke Untuk Lebih Jelasnya Saya Gambar Saja Oke Bro Ini Skematik Step Down Yang Ada CC Dan CV Step Up Kemudian Router Disini Saya Menggunakan Dioda Scott Key SR5 400 Ini Juga Scott Key Ini Dioda Biasa Sebagai Pengaman Agar Tegangan Baterai Tidak Balik Ke Step Down Dan Yang Paling Penting Kalian Lihat Output Negative Step Down Gabung Dengan Negative Baterai Gabung Dengan Negative Input Step Up Jangan Digabung Dengan Negative Output Step Up Atau Negative Router Jadi Negative Yang Digabung Negative Router Negative Output Step Up Dan Negative Input Step Down Ini Input 12V Dan Baterainya Bisa Kalian Paralel Berapa Saja Terserah Kalian To Men Charger Saja Yang Lama Dan Ingat Saratnya Tegangan VB Jadi Kalian Set Tegangan VB Ini Paling Kecil Tegangan Input Dikurang VF Tegangan Forward Dioda Scott Key Ini Oke Saya Contohkan Saja Bila Saya Menggunakan Scott Key Maka Tegangan Forward 0,3V Jadi VB Kalian Set Harus Lebih Kecil 12 Dikurang 0,3V Jadi VB Kalian Set Di bawah 11,7V Paham ya Bro Jadi Tergantung Kalian Menggunakan Dioda Berapa Dan Perhatikan VF Oke Saya rasa Sudah Lengkap Terima kasih Telah Berkunjung Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh